Sore hari ini Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Idono menemui Baca Pres sekaligus juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Hambalang Bogor, Jawa Barat kediaman dari Prabowo Subianto. Nah lebih lengkap soal pertemuan sore ini apakah betul pertemuan sore ini antara Demokrat dengan Gerindra semakin mengukuhkan bahwa Partai Demokrat akan maju mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Sore ini kita akan tanyakan ke jurnalis Kompas TV Jona Hamonangan yang sudah tiba di Hambalang Bogor, Jawa Barat. Jona, jadi apakah ini merupakan sinyal kuat Demokrat pasti merapat ke Koalisi Prabowo? Ya dari kami masih menunggu terkait dengan statement atau keterangan dari Demokrat terkait apakah akan masuk ke Koalisi Indonesia Majelis atau tidak. Apalagi kalau kita lihat ini semakin dekat dengan pendaftaran Pilpres jadi ini dinamika semakin menghangat apalagi kalau kita lihat Partai Demokrat sudah hengkang terkait dukungannya kepada Anis dan ini sudah datang tadi juga kita melihat pukul 4 sore kedatangan para ketum partai itu saja yang menjadi dinamika. Tapi kita sendiri belum bisa masuk ke dalam dan belum mengetahui terkait dengan apa yang menjadi pembicaraan. Apakah Demokrat akan memilih secara lebih tepat yang akan masuk ke Koalisi Indonesia Majelis ini masih menunggu statement resmi. Ya pasti terkait dengan Koalisi Indonesia Majelis sendiri saat ini sudah ada Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, Partai Golkar dan juga dukungan dari Partai Gelora. Terkait dengan dukungan Demokrat seperti ketahui bahwa saat ini di media sosial sudah banyak sekali terkait dengan adanya statement ataupun adanya pernyataan dari beberapa mungkin dari fungsi dari Separta yang mengatakan bahwa Demokrat akan berlabuh tapi itu saja ini masih ada seperti dil-dilan apakah nanti Demokrat akan menambah dukungan khususnya kepada Baca Pres dari Prabu Subianto. Nah terkait dengan masuknya ini ke dalam Koalisi Indonesia Majelis itu saja nanti akan ada hitung-hitungan atau mungkin terkait dengan dukungan apakah ini akan menambah kekuatan atau tidak. Kalau kita lihat Demokrat sendiri sampai saat ini masih kekeh untuk mendorong putranya AHY sebagai Baca Wapres. Apakah dari pertemuan ini akan ada dukungan yang mengarah kepada dukungan Baca Pres atau dengan Baca Wapres? Kita masih menunggu statement resmi. Yang pasti pertemuan sore ini ini menjadi kejutan terkait dengan arah politik dari Demokrat setelah sebelumnya sudah hengkang mendukung Anies Baswedan saat ini sudah datang ke rumah dari Ketum Partai Gerinda Prabu Subianto dan kita akan melihat apakah arah politiknya nanti akan berlabuh khususnya kepada Koalisi Indonesia Maju ini sendiri. Audrey? Juna, selain Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudono, apakah juga pertemuan ini dihadiri oleh Ketua Umum Partai Demokrat AHY Agus Harimurti? Ya Audrey, kami sendiri tadi sudah datang sekitar pukul 3.50 dan kami tadi melihat ada rombongan mobil dari Partai Demokrat. Banyak sekali mobilnya, kami juga tadi melihat ada B1 PD dan ini kemungkinan juga tadi adalah dari AHY sendiri. Yang pasti adalah, yang paling penting adalah kedatangan dari sang ayah Anda, khususnya SBI dan bisa bertemu empat mata atau mungkin bertemu dengan Partai Polisi dan saja yang akan mengarahkan bagaimana dukungan Demokrat. Terkait dengan adanya AHY itu tidak, itu saja akan kita pastikan nanti setelah melihat langsung, tapi yang pasti adalah kedatangan SBI adalah kedatangan kunci dan ini akan menjadi seperti dukungan atau arah dukungan apakah dia akan pengaruh ke Koalisi Indonesia atau maju atau tidak. Audrey? Dari Hambalang, Jorah Hamonangan melaporkan. Sedara momen akrab Prabowo Subianto dan SB di acara ulang tahun, PEPA BRI bukan pertama kalinya terjadi. Kode-kode semakin sering muncul, tapi hari ini Partai Demokrat berkunjung ke kediaman bakal calon Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Sore ini kita akan segera bertanya atau berbincang lebih lengkap dengan pakar komunikasi politik Universitas Pendidikan Indonesia, Prof Karim Suryadi. Sore ya Prof? Sore ya, Audrey. Prof, jadi meskipun belum deklarasi secara resmi ini, tapi bisa dibilang 90% Demokrat pasti akan merapat ke Koalisi Indonesia Maju mendukung Pak Prabowo? Saya tidak bilang pasti, cuman menurut saya ini hanya butuh proklamasi saja, pernyataan saja atas apa yang mereka lakukan gitu ya. Dari kedekatan ketakan sudah perlihatkan, kemudian simbol-simbol yang sudah ditunjukkan. Dan kalau kita baca baik secara psikologis, secara historis, memang sepertinya cinta lama bersemi kembali antara Demokrat dan Partai Gerindra ini atau dengan kekuatan yang dibesuk oleh Prabowo Subianto itu akan terjadi. Dan dalam politik ada dalil yang menyatakan bahwa politisi itu lebih didorong oleh ketakutan ketimbang mengejar apa yang dia mau. Ketakutan itu apa? Ketakutan untuk tidak diterima atau misalnya bergabung dengan koalisi sebelah tetapi menimbulkan emosional yang kurang bagus gitu ya. Maksudnya koalisi ganjar ini? Ya, sebab kita tahu bahwa sekarang pilihannya hanya akan dua kan, apakah akan bergabung dengan salah satu atau tidak. Tapi juga partai ini kan punya pengalaman selain mendukung, selain masuk ke dalam koalisi, bisa juga hanya mendukung seperti dalam pemilu 2014 kalau tidak salah. Dia mendukung koalisi Prabowo tapi tidak menjadi anggota koalisi. Tapi sepertinya untuk pemilih 2014 ini Demokrat akan tegas kali ini masuk menjadi anggota koalisi. Hanya tinggal pertanyaannya, kalau sekedar ingin menjadi anggota koalisi menurut saya kekubu manapun tidak akan susah. Yang agak susah ketika dia memasang target menawarkan ketua umumnya menjadi calon wakil presiden. Ini akan agak susah. Kenapa? Karena di sana sudah banyak deal-deal terjadi, banyak juga kompetitor, masing-masing partai bawa calon wakil presiden, bakal calon wakil presiden dengan pengalaman, keterlibatan, mengelola negara, jabatan sipil yang begitu mentereng. Jadi menurut saya kalau sekedar untuk menjadi anggota koalisi dengan power sharing di luar mendapatkan calon wakil presiden itu akan bagus, akan banyak, dan akan mudah. Dan itu yang harus dilakukan oleh Partai Demokrat gitu ya, selain dia move on dari koalisi sebelumnya, juga harus move on dengan target pemilih 2024 gitu ya. Prof, tapi ketika Pak SBY yang datang langsung menemui baca pres ya, Ketua Umum Partai Gerindra, Pak SBY ini juga adalah presiden begitu ya, apakah ini artinya menurunkan target ya? Atau mungkin ya lebih baik merapat seperti kata Prof bilang daripada tidak sama sekali? Ya menurut saya ini bukan menurunkan, tapi menegaskan gitu ya, meneskankan masjid. Kan kayak dua orang pemuda dan gadis sudah sering mengenal, kemudian mereka merancang menikah. Kan biasanya orang tua kedua belah pihak itu bertemu sebelum mereka menghitbah secara resmi, melamar, memproklamasikan diri. Jadi menurut saya ini sebuah apa ya, sebuah tanda, sebuah kode yang amat jelas terang benderang bahwa memang kesatu, demokrat akan berada di koalisi ini dan bukan sekedar mendukung koalisi ini, tapi juga akan menjadi bagian dari koalisi ini. Nah perkaranya, apakah power sharingnya seperti apa itu kita tidak tahu dan tidak akan pernah diumumkan misalnya. Siapa akan mendapat apa, itu rahasia dan pasti itu terjadi karena politikan soal power game. Power game-nya sekarang dilakukan, nah sekarang power sharing-nya akan seperti apa. Tetapi saya melihat bahwa sekarang kan yang dihadapi oleh partai-partai itu dua. Yang pertama, bagaimana mereka memenangkan koalisinya, dan pada saat yang sama mereka pun akan berjuang bagaimana memenangkan partainya dalam pilih, 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 dan lain-lain ya. Jadi selain untuk mengatrol kemenangan koalisi, menjadikan kandidat yang didukungnya menang, juga mereka ingin mengatrol suaranya dalam pilih. Dan menurut saya keberadaan demokrat di Partai Indonesia Maju itu jauh lebih memberikan ruang yang terbuka untuk mengekspresikan dirinya, kekuatannya. Kenapa begitu? Karena saya lihat ketimpangan atau gap antara satu partai dengan partai lain tidak begitu nampak di Koalisi Indonesia Maju. Artinya bisa dikatakan bahwa komunikasi lebih cair, lebih gampang dilakukan ke Koalisi Indonesia Maju daripada koalisinya yang mengusung Mas Ganjar? Ya, tentu saja. Dalam dua pemilu terakhir, demokrat berada di Koalisi Besutan Prabowo ini akan memudahkan ya pemilihan tanda-tanda gaya komunikasi di daerah. Jadi kader-kader tidak usah mencari narasi baru, tidak usah menemukan diksi yang lain-lain gitu ya. Artinya apa? Kenapa? Karena kan dalam dua pemilu terakhir, demokrat ada di sini. Secara psikologis sudah terbiasa, secara psikologis dia tinggal konsisten mengusung Prabowo kan gitu ya. Jadi misalnya kalau misalnya ada tagline, pemilu presiden 2024 Prabowo, demokrat tetap Prabowo kan lebih gampang. Ketimbang dia akan ke partai yang lain, ke koalisi yang lain. Sebab ketika dia misalnya memilih haluan yang berbeda, selain dia harus menjelaskan kata-kata baru kepada pendukung di luar demokrat, dia pun harus menyamakan persepsi di kalangan partai internal demokrat. Jadi dari sisi komunikasi, psikologi berada di partai pimpinan Gerindra ini, pimpinan Prabowo ini jauh lebih memudahkan demokrat ketimbang harus memilih koalisi yang baru begitu ya. Makanya kalau tidak salah waktu itu saya tidak salah ingat ya, ada kata-kata dari Mas Ae bahwa tetap menginginkan perubahan ya, berarti memang ada sinyal-sinyal itu ya? Nah, ya, ya. Nah, memang itu yang agak membutuhkan penjelasan ya, dan kesepahaman tentang apa yang dimaksud perubahan untuk perbaikan. Kalau dari sisi sosok presiden, mengusung Prabowo, mengusung Ganjar adalah perubahan. Jadi presidennya berubah. Tapi kan kita sangat paham betul Prabowo Subianto adalah bakal calon presiden yang paling nyaring menyatakan akan melanjutkan Jokowi Widodo kan gitu ya. Jadi artinya, apa yang dimaksud dengan perubahan bagi perbaikan itu, saya menangkap ini sepertinya spirit yang dibangun oleh demokrat untuk memacu kinerja internalnya. Jadi saya melihat perubahan untuk kemajuan itu adalah tagline yang digunakan untuk menjaga kohesifitas internal demokrat. Bukan untuk menahan gitu ya, bukan untuk menahan bakal calon presidennya yang memilih jalan melanjutkan tradisi yang sudah dibangun oleh Jokowi Widodo. Jadi menurut saya tidak ada persoalan secara psikologis, karena posisinya seperti itu. Prof, kalau misalnya jadi nanti demokrat merapat ke Koalisi Indonesia Maju, apakah tetap menginginkan posisi bacawa pres? Karena kan di dalam sudah ada, di banyak ya. Ada dari PAN, ada punya Mas Erik, kemudian beberapa partai lainnya juga yang menginginkan menjadi bacawa pres? Nah, menurut saya itu akan menjadi bottleneck ya. Dan saya melihat pengalaman misalnya di ghostingnya, demokrat oleh Koalisi Perubahan gitu ya, saya pikir itu akan menjadi pelajaran penting bahwa memasang target bakal calon wakil presiden sekarang bukan momentumnya. Jadi saya katakan tadi, saya yakin power sharing yang akan dilakukan oleh demokrat tidak lagi memasang target bakal calon wakil presiden, tapi mungkin menteri, dan lebih mendorong bagaimana demokrat bisa melejitkan suaranya dengan berada di Koalisi Indonesia Raya ini, atau Indonesia Maju ini. Dengan kemudian nanti, kalau jadi demokrat merapat ke Koalisi Indonesia Maju, bagaimana dengan PDI Perjuangan, bagaimana dengan waktu itu pertemuan yang penjajakan juga, komunikasi yang intens dilakukan oleh anak-anak, ada dari Mas Ahaya dan juga Mbak Puan? Ya kita tahu ya, meskipun Ahaya ini Ketua Umum, Mbak Puan juga menduduki posisi yang penting, tapi kita tahu di kedua partai ini, di kedua partai ini, ikon ya ikon, ikon atau ikon yang menyatakan atau menyimbolkan keutuhan keberadaan partai ini bukan pada Ahaya, bukan pada Puan. Kalau sudah ketua tim, Dewan Pembina Tingginya ke SBN turun, ya ketemu dengan Mega baru saya percaya akan ada sesuatu begitu ya. Seperti halnya sekarang kita lihat misalnya, kalau SBN sudah turun dengan atau tanpa Ahaya, menurut saya itu sudah terang benderang maksud yang sesungguhnya. yang kuat ya? Ya, sebab ya, sebab dalam tradisi partai seperti ini, di mana misalnya ketua pembina itu dinisbatkan sebagai ikon tertinggi, sesungguhnya tanpa kata-kata pun sudah jelas gitu ya. Maksudnya sudah bisa dibaca gitu. Karena apa? Karena saya tidak yakin, Ahaye akan bisa berbeda dengan bapaknya, dengan ketua Dewan Pembina dan lain-lain. Ini menegaskan bahwa pertemuan antara ketua umum Ahaye itu hanya bunga-bunga saja gitu ya. Sebab kata akhirnya akan ada di ketua tim pembina gitu ya, ketua Dewan Pembina. Dan termasuk juga seorang ini kita nantikan ya, apakah ada deklarasi? Ya, itu tentu saja ya. Ya, itu tentu saja. Karena bagaimanapun kan koalisi itu, koalisi biasanya begini, kalau kita melihat sejarah koalisi di negara lain ya, bagi partai-partai yang tidak menjadi terluang koalisi, maka bergabung dengan koalisi yang diprediksi akan memenangkan pemilihan, itu akan menjadi magnet ketimbang bergabung dengan partai-koalisi lain yang kemenangannya masih dipertanyakan. Jadi, peluang koalisi mana yang akan memenangkan kontestasi, itu akan menjadi penentu kepada koalisi mana sebuah partai akan berlabuh. Oke, Prof Karim Suryadi, terima kasih untuk pandangannya berbagi di sore ini, kompas petang, sehat selalu Prof.